Wilk dan Pohon Kacang Kenapa kau ngatur seu begitu tinggi? Ini tempat pangkas rambut, bukan sauna. Maaf, Tuan Brad. Aku tidak mau bahannya menjadi dingin. Apa? Kau lihat, yang kau lakukan telah membuat semua bahan menjadi busuk. Tolong beli lagi lebih banyak bahan. Baiklah. Bahan apa yang harus aku beli? Hei, anak muda. Ya? Tolong belilah kacang. Kacang, polong. Aku belum menjual satu potong pun hari ini. Belilah kacang kau mau. Entahlah. Aku harus membeli bahan-bahan. Tapi aku merasa kasihan pada Nyonya, Rol. Tidak. Aku tidak bisa mengecewakan Tuan Brad lagi. Nyonya, Rol. Maaf ya. Tidak. Cucu-cucuku kelaparan di rumah. Cucumu kelaparan. Bagaimana dengan tagihan medis untuk anakku yang sakit? Anakku sakit? Nyonya, Rol. Tolong kacang senilai 100 dolar ya. Oh, 100 dolar. Terima kasih. Ini dia. Ini untuk 100 dolar. Tentu saja. Itu bukan kacang biasa. Itu adalah kacang ajaib yang mengabulkan permintaan. Kacang ajaib? Tanamlah mereka. Hal-hal baik akan terjadi. Tapi jangan beritahu siapapun hal yang diberikan kacang padamu. Apa benar? Kacang segar, kacang segar. Kacang ajaib? Ampun. Bagaimana kau bisa membeli tiga kacang seharga 100 dolar? Maafkan aku. Tapi aku tidak bisa menahan perasaan sedih untuk Nyonya, Rol yang malang. Seharusnya kau kasihan karena aku sudah menjadi ganus pengikar giawanku. Tolong jangan. Kacang ini tidak termasuk di sini. Oh, tidak. Coko, ambil beberapa bahan. Ya. Wild, sekarang kau harus bersihkan. Oh, ya Tuan Brand. Tidak, aku akan terlambat pada tingkat ini. Apa ini? Benda apa ini? Selamat pagi, Tuan Brand. Hai, Coko. Pohon ini? Tidak tahu. Aku baru melihatnya. Kita mungkin akan kehilangan pelantai karena pohon ini menutupi toko kita. Kau benar sekali. Wild, potong pohon ini sekarang juga. Siap! Ya, apun. Apa yang sudah terjadi di dunia ini? Wow, pohon ini tinggi sekali. Hah? Ini punya tiga tanaman merambat. Hei, tunggu. Apakah pohon kacang ini sudah tumbuh menjadi pohon kacang? Hah? Suara apa itu? Pasti ada sesuatu di sana. Hmm, aku harus pergi dan mencari tahu. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Hampir tidak berhasil. Tempat apa ini? Hah? Wow, makanan mahal ada di mana-mana. Tunggu itu. Wow, itu truffle. Dan itu truffle putih. Aku akan ambil satu. Wow, pot ini pasti tumbuh truffle putih tak berhujung. Ayam coklat. Wow, kapiar bertelur ayam coklat. Semua milikku. Hah? Hah? Wow, harpa pembuat saffron. Aha, harpa ini pasti mengeluarkan suara itu. Hei. Hah? Apa harumnya? Truffle, kaviar, dan saffron. Aku di surga makanan. Hahaha. Harus tunjukkan ini pada Tuan Brad. Wow, dia akan mencintai mereka. Tuan Brad. Will, dari mana saja kamu? Coba lihat ini, Tuan. Truffle, kaviar, dan saffron. Apa? Bukankah ini semua bahan pormek? Dimana kau mendapatkan harta karun ini? Di atas kacang ada u. Nyonya Roll bilang itu rahasia. Mereka dijual di pasar baru di sana. Will, pekerjaanmu sekarang semakin bagus. Bawa lagi lebih banyak besoknya. Siap. Satu, dua, satu, dua. Wow, keju Swiss premium. Coklat Belgia. Angkur hijau terbaik. Buah persik. Dan bahkan mangga apel. Kemewahan di mana-mana. Tuan Brad akan senang sekali. Tuan Brad akan senang sekali. Dari mana kau dapatkan semua ini? Oh, itu. Tunggu, biar aku bawa lebih banyak lagi ya. Dimana dia dapatkan bahan-bahan ini ya? Aku akan mencoba mengikutinya. Satu, dua, satu, dua. Sepertinya aku perlu sesuatu yang jauh lebih istimewa. Mari kita lihat. Wow, apa ini? Jamur surai singa. Wow, lembut sekali. Ada kucing di sini. Aku harus lari. Satu, dua, satu, dua. Bagaimana jika kucing besar itu merayapi pohon kacang ini? Tuan Brad dan Joko akan dalam bahaya. Aku harus menebang pohon ini sekarang. Will, ternyata kau dapatkan semua ini dari pohon kacang itu. Mereka akan menjadi milikku sekarang. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Sampai juga. Oh, ya ampun. Otot bersinar, mangka apel, dan makan buah persik tempat. Apa ini? Tunggu, itu. Wow, wow, wow. Sepanci trapol putih tidak berujung. Tunggu, apa yang aku lakukan? Sebagi gantinya, aku akan membawa seluruh pot ke tempat pangkas rambut. Wow. Oh, apakah ini harpa pembuat kunyit? Harusku bawa pulang ini. Apa? Ayam coklat itu sudah bertelur. Aku akan membawamu bersamaku ke tempat pangkas rambut. Pak, pak, pak. Pak, 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 pak. Oh, oh, aduh punggungku. Aku jatuhkan benda ini. Kucing? Seseorang? Selamatkan aku. Aku harus melindungi tuan beresan cokku. Wick, jangan, jangan lakukan itu. Selamat tinggal, pohon kacang. Wick, jangan. Sudah dipotong oleh Wick, bagaimana caraku turun ke sana? Wick, sekarang kita semua aman dari kucing. Tuan Brad dan Coko pasti akan aman. Satu bulan kemudian. Tuan Brad menghilang selama sebulan. Menurutmu kira-kira dia di mana ya? Tidak tahu. Will, aku pikir kita harus mencari pekerjaan baru. Aku merindukanmu, Tuan Brad. Di mana dirimu sekarang? Lihat, bukannya itu kucing. Itu di atas kucing. Itu Tuan Brad. Wick, Coko, apa kalian merindukanku? Tuan Brad. Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kau bersama kucing? Butuh waktu lama untuk melatih anak ini. Perkenalkan dia adalah sahabat garibku, Cita. Tuan Brad, bagaimana dengan pangkas rambutnya? Kami sudah menunggumu begitu lama. Mulai hari ini, aku bukanlah bosmu. Sekarang aku berit... Si Raja Huta! Anak baik, ayo pergi, Cita. Si Raja. Terima kasih. Terima kasih.